Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang kali ini kita akan bahas sebuah produk dari salah satu brand lokal yang menurut saya lebih mempertimbangkan kualitas ketimbang pijak-pijakan harga di saat brand-brand lain lomba murah dia masih fokus ke kualitas biar aja yang lain jual murah gitu ya yang penting kualitas tetap terjaga ya ini tuh adalah produk dari modern dengan tipenya M70 ini tuh adalah cordless jet cleaner portable iya tentunya kita udah tau ya banyak sekali brand-brand lokal yang bikin cordless jet cleaner apa yang membedakan yang membedakan adalah dia itu sudah berasas motor gimana ya kira-kira mantap atau enggak ya oke lah ya kalau gitu biar gak penasaran kita akan langsung unboxing dulu untuk produknya ya untuk covernya sendiri ciri khas modern ya seperti ini ada brandnya sticker modern dan teksturnya itu kulit jeruk seperti ini dan ya secara build quality dari covernya bisa dibilang ini tuh udah mantap lah no complain kita langsung cek aja apa aja yang ada di dalamnya nah seperti ini ya kelengkapannya itu banyak sekali ya yang pertama ini adalah kartu garansi modern power tools kartu garansi seperti ini ya saya singkirkan dulu selanjutnya disini ada buku manualnya modern cordless jet cleaner model M70 dan disini ada spek singkatnya nanti kita lihat ke unitnya aja ya disini ada bagian-bagian alatnya ya paket pembeliannya seperti ini kita cek langsung aja ini cara instalasi jet cleanernya pasang selang pada mesin ya kita coba nanti kalau enggak tahu baru kita baca kebiasaan orang Indonesia ya selanjutnya disini kita perhatikan ada baterai ya baterainya kita udah mendapatkan yang 40Ah yang kualitasnya enggak diragukan lagi ini tuh termasuk salah satu yang saya rekomendasikan kemarin ya jenis-jenis baterai LXT model generis seperti ini modern itu bisa dikatakan unggul ya harganya aja ini kalau beli terpisah mungkin sekitar 500an ya oke kita singkirkan dulu untuk chargernya sendiri juga ini masih charger yang standar modern yang 20V 1,5A tapi kalau dites kemarin itu ini bisa maksimal di 2A ya untuk output terendahnya dia di 1,5A ya seperti ini kita singkirkan dan selanjutnya kita lihat ada untuk unit ya untuk unitnya seperti ini ya cukup simple tapi udah brushless kita singkirkan dulu kita cek lagi apa aja lagi yang ada disini ya yang selanjutnya disini ada ini tuh filter ya ini kalau kita mau celupin langsung ke ember ataupun ke kolam ya bisa kita sambungan kesini ujung selangnya ya biar enggak masuk sampah gitu dan ini adalah konektor ke mesinnya nanti kita pasang ke selangnya seperti itu dan selanjutnya disini ada ya ini tuh adalah untuk foam ya untuk sabun ya jadi ini ada seperti ini kita pakai konektor lagi kita pasang disini dan ini kita konekkan ke mesinnya seperti itu dan ini bisa kita masukkan untuk ininya ujungnya ini ya selanjutnya kita lihat disini ada selang ya selangnya seperti ini dan kualitasnya udah bagus punya ini yang model berserat seperti ini bukan yang tanpa serat ya dia yang tanpa serat itu mudah patah dan ya bisa bocor kalau ini cukup awet sih dari pengalaman saya nah sekarang kita langsung pasang aja ya ini di ujungnya seperti ini nanti kita langsung celup aja coba ke ember karena dia bisa langsung nyedot juga tanpa dari sumber keran ya tapi kalau mau lebih praktis ya nggak payah ngisi-ngisi ember bisa langsung aja ini dicolokkan ke keran langsung seperti itu dan ya seperti ini yang ini bagian ke konektor ke mesinnya ya caranya seperti ini ngencenginnya ya ini kita masukkan seperti ini dan ini bisa kita kunci seperti ini biar kuat ya seperti itu ya dan selanjutnya disini ada nah ini bagian ujung nozzle nya ya ini untuk setelan mau pipih ataupun lebar untuk semburannya jadi kita bisa pakai konektor ini juga ini bisa kita sambungkan kalau mau panjang tapi bisa langsung juga ya sekarang kita lihat aja untuk unit utamanya seperti ini nah disini bisa kita lihat ya BL nya itu gede blastus motor setahu saya ini baru satu-satunya ya quarter jet cleaner yang pakai motor blastus yang model compact seperti ini portable dan disini ada brandnya modern dan untuk speknya bisa kita lihat disitu tertera modern m70 di 2200 rpm untuk speed motornya ya gak bisa kita cek juga karena dia tidak ada putarannya di luar yang bisa kita cek dan ya disini 2 ah tapi baterainya kita dapat yang 4 ah ya 20 volt ya yang penting sama-sama 20 volt ya dari build quality nya bisa dibilang cukup solid ya mantap tidak ada kendala disitu dan ya triggernya juga smooth dan beratnya ini cukup enteng sih kalau saya bilang ya mungkin yang bikin berat nanti baterainya ya karena baterai 4 ah aja udah setengah kilo lebih ya seperti itu ya jadi untuk mengkonekkan ke selangnya itu tadi seperti ini aja ini bisa kita tarik ke bawah seperti ini dan ya ya langsung bisa ya dan ini bisa kita celupkan langsung nanti ke ember ya yang pasti kita buka aja dulu kita coba pasang konektornya ini kalau mau yang panjang bisa pasang seperti ini sambil kita tekan ya nah seperti itu dia udah kuat ini mau panjang bisa seperti ini dan untuk foam nya itu cup nya bisa kita pasang disini dan bisa juga disini ya biar lebih gampang kita coba di pangkal sini dulu aja ya nah kita coba pasang disini ya seperti ini jadi dia kalau pakai foam gak bisa di setel ya ujungnya mau lebar ataupun mau fokus untuk airnya tapi kalau yang ini dia bisa kita pasang nah seperti ini untuk settingannya nah ini yang saya suka ya dia itu gak perlu pakai nozzle tambahan lagi jadi gak mudah hilang kebanyakan kan untuk yang cordless jet cleaner seperti ini dia nozzle yang terpisah mau yang lebar mau yang fokus yang sedang dia itu ada nozzle nya lagi pisah tapi kalau ini udah seperti jet cleaner yang pakai listrik ya tinggal kita setting dari sini aja ya sekarang kita coba tes nyalakan dulu ya kita mau denger bagaimana suara brushless motornya ini baterai nya oh udah penuh ya ya kita tes ya seperti itu ya seperti itu ya bisa dibilang sih masih tergolong sama aja dengan yang non brushless sama-sama bising tapi karakter brushless itu dia gak bikin gimana ya suaranya itu nyaring gitu ya seperti itu ya oke lah sekarang kita tes aja di luar kita coba bagaimana dengan semburannya ya kita langsung uji aja ya oke ya ini saya mencobanya saya sambungkan aja langsung ke keran ya sebenarnya bisa dari ember juga cuman ribet nanti ngisi ulang ngisi ulang jadi ini saya konekkan langsung ke kerannya dan ya untuk selangnya ini juga saya tambah ya karena bawaannya cuman 5 meter jadi saya tambah biar lebih panjang aja gitu dan dia langsung keluar nih gini kalau kita salurkan ke keran langsung ya kita langsung coba aja ya bagaimana dengan semburannya ya bisa dibilang cukup oke ya kita coba ke pelek ini ini ada sedikit kotoran teman-teman bisa lihat ini bagaimana hasilnya ya untuk suaranya bisa dibilang dia lebih tidak bising ya ketimbang yang pakai karbon beras dia itu lebih bulat gitu lebih nyaring suaranya kita coba di bagian kolong ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa dibilang oke lah untuk merontokkan sisa-sisa lumpur di kolong mobil nah disini teman-teman bisa lihat disitu ya lumpurnya itu kita coba kita rontokkan selamat menikmati ya sekarang kita tes mode lebarnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sekarang kita akan coba untuk foamnya ya biasanya sih bawaannya kurang efektif tapi ya kita coba aja untuk penggunaan pribadi udah oke atau belum ya lumayan lah ya daripada manual ya kan tapi dia langsung habis ya untuk foamnya jadi dia terhitung boros sih kalau pakai ini tadi full ya kita coba isi lagi ya kita coba lagi ya ini saya nggak pakai extensionnya karena kurang balance aja terlalu berat ke depan lebih enak seperti ini sepertinya langsung dipasang ke bodinya nah udah habis lagi ya jadi dia kalau pakai ini terhitung boros untuk sabunnya ya ya oke lah sekarang kita gosok dulu pakai sponge nanti baru kita bilas lagi ya ya sekarang tinggal kita bilas ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Ya oke ya mungkin sampai sini dulu ini kita tinggal beresin aja kita lap pakai microfiber ya dan kita mau cek baterai nih kita penggunaannya udah cukup lama kalau kita cek baterainya baru berkurang satu titik ya itu pun belum habis bisa dikatakan mungkin karena ini tuh brushless ya jadi dia bisa dikatakan awet kalau untuk yang pakai carbon brush sebelumnya itu dia dari pengalaman saya sih habis 3 atau 4 bar baterainya tapi ini bisa bilang untuk baterai tergolong irit Ya oke ya itu tadi dari hasil uji cobanya kalau saya bilang sih ini tuh udah mantap yang saya suka adalah untuk bodinya ya bodinya tergolong compact kecil gitu Dan untuk beratnya sendiri dia nggak keterlaluan beratnya seperti cordless jet cleaner yang lain ini bodi ond nya aja hanya di 900 gram Ya tanpa baterai lah ya baterainya tentunya beda gitu ya Ya selanjutnya untuk masalah semburannya nah untuk semburannya ya namanya cordless jet cleaner portable ya segitu-segitu aja ya bisa dikatakan ya dia semburannya terbatas karena dia mengejar ke praktisannya Nah namun kalau dibandingkan di kelasnya menurut saya ini tuh udah paling mantep loh tadi semburannya bisa dikatakan ya kenceng ya kenceng dan stabil gitu Ya bisa dibilang untuk semburannya udah oke sekali untuk cordless jet cleaner yang portable seperti ini Nah ditambah lagi yang saya suka adalah untuk baterainya asli ini tuh awet sekali ya mungkin karena dia faktor brushless motornya ya sehingga dia awet Ya memang sih untuk kualitas baterainya sendiri dari modern ini tidak dipertanyakan ini tuh udah masuk salah satu rekomendasi saya kemarin ya salah satu Baterai pin LXT brand lokal yang kualitasnya ya bisa diandalkan Nah selanjutnya kalau kita bahas masalah harga sesuai nggak nih dengan harganya ya ini tuh dijual resenya itu dari 900 ribu sampai 1 juta Ya kalau saya nilai sih ya untuk kualitas baterai seperti ini ini tuh dijual terpisah harganya aja udah 500 ribu 550 gitu lah ya Berarti untuk bodinya aja itu sekitar 400 ribu dan kalau kita nilai untuk bodi seperti ini dapat harga 400 ribu Ya bisa dibilang ini tuh udah murah ya artinya ya dengan kualitas seperti ini menurut saya ini tuh udah mantap Ya sayangnya nggak ada jual body only ya jadi ya harus tetep beli sama baterainya Ya mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini kalau saya bilang sih ya bakal jadi calon terlaris juga nih di pasaran Secara modern untuk durabilitynya ya selama ini yang udah kita cobain nih ya tidak diragukan ya mantap Oke lah sekian dulu semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh